Jadi sebenarnya sikap dari Gerindra seperti apa, apakah bergabung dengan koalisi Pak Jokowi atau tetap menjadi koalisi, oposisi? Fenomena ini, kesulitan ini dihadapi oleh 01 maupun 02. Yang 02 kesulitan untuk meyakinkan pendukung, yang 01 pun akan sulit mengatur. Karena riak itu udah keluar. Partai Nasdaq misalnya udah bilang, gak bisa, kata dia. Enggak, yang berdarah-darah kami masa mereka yang dapat? Nah, saya ingin sampaikan bahwa Partai Gerindra, karena koalisi sudah dibubarkan, di mana Pak Prabowo mengembalikan mandat ke masing-masing partai, dan mempersilahkan masing-masing partai untuk menentukan arah masing-masing partai politik. Apakah mau di dalam atau di luar. Gerindra sendiri? Nah, Gerindra sendiri sampai sekarang belum terpikir untuk bicara di dalam atau di luar. Yang jelas komitmen kami, bagaimana visi-misi Indonesia ada yang mau bisa terwujud. Terima kasih.